Aku tuh sama Elsa, jujur ya, ngeliatnya tuh gemes banget. Soal itu dia suka boong, terus suka bikin ulah gitu, bikin cari perhatian orang-orang di sekitarnya. Terus dia juga pernah bilang hamil sama si Al, kayak gitu. Jadi aku tuh gemes banget gitu loh. Ya geregetan, ya geregetan juga sih. Ya berhasil lah membuat penonton ini tidak suka. Tidak suka, kayak gimana ya. Pokoknya merasa terlibat di dalamnya. Ya nyebelin itu tadi, ternyata terlalu banyak bohong. Aku tuh sempet, jadi aku tuh dikabarin ternyata udah trending selama 2 apa 3 kali gitu. Di Twitter, trending nomor 1, Elsa. Dan aku lihat trending sih, tapi semua hujatan. Tapi ya gak apa-apa, ya berarti mereka ngikutin ceritanya. Karena kan memang karakternya Elsa kan dibuat seperti itu untuk penonton kesel kan. Ya Alhamdulillah berarti banyak yang nonton. Dan juga, paling gini, aku udah tau sih, penonton ini kok bijak kok. Pasti ngerti, ini hanya sinetron. Nanti di dunia nyata, pasti gak kayak gitu. Jadi ya, aku yakin kok penonton kayak gitu. Baik kok pasti semuanya. Kalau aku lihat di komen-komentar kan, biasanya ada yang ngomong, kalau misalkan aku ketemu tuh pengen aku jambak tuh Elsa, kayak gitu-gitu kan. Ya sejauh ini sih aku belum, karena emang belum kemana-mana, jadi belum ada yang sampai ekstrim kayak gitu sih. Cuma kalau misalkan ada pun, yaudah mau gimana lagi. Karena kan memang tuntutan peranku kan kayak begitu, mau gimana lagi. Pas trending pertama itu, pas aku nyebut kalau aku itu hamil karena Aldebaran. Itu bener-bener trending dan jadi bahan cacimakian orang-orang lah pokoknya. Karena emang bukan Aldebaran orangnya. Roy waktu itu kan. Cuma aku kan, Elsa itu kan pintar memutar balikan fakta kan. Dia ngeliat kesempatan yang bisa diambil nih langsung dipakai buat senjata. Kan ditanya sama papa, kamu hamil sama siapa? Terus aku ngejelasin. Aku waktu itu hamil dengan, dengan sampai akhirnya Aldebaran masuk. Aku ngeliat Aldebaran langsung aku sebut Aldebaran. Secara spontan. Karena memang sebelumnya kita ada masalah juga kan. Jadi oke, kalau lu mau ngancurin gue, kita sama-sama hancur aja sekalian. Kayak gitu kalau kata Elsa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.